5 bulan, jadi kami sangat mengharapkan uang kami dibayar sebelum lebaran. Sederalun puluhan pekerja di sebuah perusahaan subkontrak pada PT PBAS minggu 9 Mei mendatangi gedung DPR Kalosmawe. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPR Kalosmawe Ismail Amanaf beserta Ketua Komisi A DPR Kalosmawe Faisal. Seorang pekerja Agus Muhadar menyebutkan mereka sebanyak 61 orang. Sejak Juli 2020 hingga Maret 2021 atau selama 8 bulan menjadi pekerja di PT Mitra Agung Indonesia selaku perusahaan subkontrak di PT PBAS. PT PBAS adalah perusahaan yang kini sedang melakukan revitalisasi terminal LPG di kawasan Arun Olosmawe. Namun kata Agus kontrak kerja mereka telah selesai sejak Maret 2021. Namun sampai saat ini upah belum dibayar. Ada yang belum dibayar 2 bulan hingga 8 bulan. Jadi kami sangat mengharapkan uang kami dibayar sebelum lebaran. Karena kami sangat membutuhkan uang tersebut. Karena kawan-kawan kami rata-rata ini orang-orang tidak mampu bisa dibilang. Bisa dibilang kami tidak mampu. Makanya kami bekerja. Tetapi kami di saat kami mengharapkan gaji kami tidak dibayar. Dan ini sudah pernah dimediasi oleh Depnaker. Tapi kami selalu ditipu. Ditipu dalam arti gini kami dibilang nanti-nanti sampai hari ini kami tidak dibayar. Ada yang pernah dibilang kami jam 12 malam. Ya kemarin kami dibilang jam 12 malam. Duitnya ada. Tapi sampai hari ini ini sudah jam 3 lewat. Kami belum menerima uang. Semoga kami, gaji kami bisa terbayarkan sebelum lebaran. Karena untuk uang megang pun kami tidak bisa beli daging. Belum lagi anak-anak, baju lebaran anak-anak. Paling tidak, walaupun mungkin sebelum lebaran ini belum sepenuhnya gaji kami. Paling tidak sedikit ada. Itu yang sangat kami harapkan. Sama bebas. Oleh masalah para pekerja dan apa solusi yang akan kita temukan dan harapan kita kepada pihak yang berperusaha bersangkutan. Jadi, kalau kita lihat, dengar kelukusan yang disampaikan oleh para pekerja yang di bawah PT. Mitai sangat miris. Maka dalam waktu dekat, kita minta kepada pebas untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab daripada PT. Mitai. Dan kita minta juga sebelum lebaran harus selesai. Jadi, tidak ada istilah. Mereka tidak menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban daripada subkon, daripada Pibas. Memang persoalan mereka apa itu? Persoalan mereka tunggakan gaji yang ada menurut informasi daripada mereka ada yang lima bulan, ada yang sampai lapan bulan. Jadi, sangat miris terhadap pekerja yang bekerja di bawah PT. Mitai yang main konnya PT. Bebas. Jadi, kita minta evaluasi kepada perusahaan terkait. Dan dalam hal ini, Pibas harus bertanggung jawab terhadap para gaji pekerja yang tidak dibayar oleh PT. Mitai. Bukan satu persoalan yang pertama terjadinya persoalan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan di Kota Loksmoe. Kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga hal ini seperti ini jangan muncul lagi di wilayah Kota Loksmoe? Yang kemaksudnya, di pihak dinas terkait dari Pekirnaker, jangan seolah-olah ini kasus yang baru terjadi sekarang. Jadi, ini mungkin dari pihak pekerja sudah melapor dari jauh-jauh hari, tapi belum ditindak janjuti. Jadi, cuma janji-janji semata. Jadi, kami akan memanggil minas terkait untuk bisa berkoronasi lebih lanjut lagi. Untuk di setiap perusahaan-perusahaan yang ada di bawah di PT. Arun ataupun di Pibas maupun di perusahaan-perusahaan vital lainnya, kita harap ini tidak terjadi lagi karena mungkin kami setidak dengan pimpinan pun akan segera melakukan aksi setiap ada keluhan masyarakat memang gajinya tidak terpenuhi, bahkan yang tidak terpenuhi sesuai dengan UMR yang ada di... Dari Los Mawe, saya Paul Bahri, Serambi On TV